Operasi belitar khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-327 pada Senin 16 Januari. Ada sederet peristiwa di antaranya, Rusia dan sekutunya Belarus menggelar latihan militer bersama, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras Barat yang terus menerus memasok senjata ke Ukraina. Dalam hari ke-327 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Terkini, situasi semakin tegang. Rusia menggandeng sekutunya Belarus untuk bekerjasama dalam bidang militer. Kedua negara itu menggelar latihan militer bersama. Latihan gabungan ini memicu kekhawatiran bagi Ukraina dan Barat. Hal tersebut terkait Rusia sewaktu-waktu dapat menggunakan sekutunya tersebut untuk melancarkan serangan darat baru ke Ukraina. Rusia disebut menggunakan Belarus sebagai batu loncatan untuk melakukan operasi khusus militer ke Ukraina pada Februari 2022. Sebagai mana diketahui, tak hanya sebagai negara tetangga bagi Rusia, Belarus menjadi sahabat bagi Moskow. Sejak awal Rusia menyerang Ukraina, Belarus mendukung Rusia. Dalam hari ke-327 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam peningkatan pasokan senjata Barat ke Ukraina. Hal ini disampaikan dalam panggilan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Putin mengatakan Ukraina bertaruh pada intensifikasi permusuhan dengan dukungan sponsor Barat. Dukungan itu berupa peningkatan pasokan senjata dan peralatan militer. Kepala negara Rusia mengungkapkan menuduh Ukraina menolak tawarannya untuk menghentikan pertempuran pada hari Natal yang diperingati 7 Januari di Rusia dan Ukraina. Ukraina pada saat itu menganggap gencatan senjata sebagai taktik Rusia untuk mengulur waktu guna mengumpulkan kembali kekuatan pasukan. Dalam hari ke-327 ini juga, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam serangan udara Rusia di kota Dnipro, Ukraina. Diketahui serangan misil Rusia itu telah menewaskan sedikitnya 40 orang. Ia menyebutnya sebagai kejahatan perang. Guterres menduga ada pelanggaran hukum perang dalam peristiwa itu. Dalam hari ke-327 ini juga, Istana Kremlin Rusia membantah ketegangan antara tentara Rusia dan pasukan tentara bayaran Wegner. Hal itu menyusul klaim kemenangan medan perang di Ukraina. Jurubicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menyatakan, konflik tersebut diciptakan oleh jurnalis dan blogger militer. Ia menerangkan ada upaya manipulasi informasi yang tersembunyi di tengah kecamu perang. Diketahui grup Wegner didirikan oleh pengusaha yang memiliki hubungan dengan Presiden Putin yakni Yevgeny Prigozin. Terima kasih telah menonton!